Intro Oh Riders lu cuman minum sekarang? Gue kira ada Gapada gue minta yang aneh-aneh Kirain roko setelop gue Kalo gue Riders nya normal dong air minum kan? Jay Water Jay Water normal Normal lah Terima kasih Gak ada Riders lu gak ada klengkeng gitu gak ada? Oh ada Ada juga ada klengkeng Klereng Oh klereng Sering main gundu dulu Oh sering main gundu Gue pengen klarifikasi Kenapa lu dateng kesini? Nah Lu liat dong mobil gue tadi Yang saik dibawah itu Saik dibawah itu Lu nonton gak? Saik Lu bisa deketan gak? He He Deketan lagi He Nah Enjoy ya Enjoy Oke es Begitu es Jadi saik banget tadi mobilnya Wuh Gila lo tau sendiri lo Mobilnya tuh kayak mobil kebal gitu tadi Sering minta Tesla Tesla Ya walaupun gue nyewa kan setidaknya Agak gimana Iya Bagus banget Itu dari Lampung tadi berarti? Betulan dari Lampung Pakai mobil itu? Iya dong Keren banget lo es Gokil Itu kalo ada lubang gue pencet naik sendiri Jadi robot transformer Hahaha 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 Beda sama mobil gue Mobil gue ada lubang Lubangnya minggir sendiri Tenguh Lebih gak mau seolah ketemu buat mobil gue Hahaha Udah positif babak bingkas aja babaknya Parah banget lah Mobil gue ringkih banget ringkih Udah kebal Karena hujan berisik Atas berisik banget Bajar ringan apa-apa Beneran mobil gue Mobil lu dari bajar ringan kali Sel Enggak mobil gue dari kaleng Kaleng biswit gitu Hahaha Agak berisik Jadi pernah waktu itu gue nyalain radio Saking berisiknya penyiarnya ngeluh Bang berisik banget banget Hahaha Dia yang ngejerit Dia yang ngejerit Cewek juga Cewek apa cewek tuh Cewek Kalo cewek nomor teleponnya Sel Aduh jangan lah ntar kecewek Waktu dia nanya ini berisik lu tanya Yaudah deh kalo lu berisik gue kasih aja nomor telepon lu ke Andika gitu Mantap banget Biar gue omongin jangan gitu inilah itu kan kawan gue Nah setuju Ya kan cocok Pas waktu ditelepon ringkih tonnya Tene 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 Tengtung 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 Hahaha Udah lumping tuh Udah lumping Dulu udah lumping juga ada Ya itu kan inspirasinya Tengtung 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 Oh itu inspirasi gitu Iya Udah lumping tuh Emang iya Iya kalo dicepetin makanya Tengtung 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 Oh Gini bisa ajab-ajab Tergantung tempo Tergantung tempo ya Es Tadi Make dulu gak sih Hah Tadi lu ngambil Gitu gini Gitu gini Gitu gini Gitu gini Gitu gini Hei Tocok 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 ya Karena gue dulu kan Bokulnya Ini cerita sungguhan Ampun Gue tutupin dulu Muka gue Biar gak keliatan Polisi Ini cerita beneran Ini cerita beneran Jadi dulu gue kurir Jadi gue tau Gue ngantrin Untuk siapa Lu ngambil di rumah Tocok bangun kan Sal BNN dibawah Sal Kencan gila ya Ya kan cerita dulu Es Cerita dulu Cerita dulu Cerita dulu Lu kan sempet satu villa Ya kan sama temen gue Iya kan Maaf Buat bapak-bapak Ini Ya Ini obrolan dulu Iya betul Ini Gue mau ngeliat disini Kalo ngatur-ngatur ngeliat disini Gue tau nih Tiap hari kita syuting Syuting bener ini masternya Gila Kita kan syuting mulu Es Iya Kalo kita fokus kesana Orang akan fokus ke mata kita Betul Betul Makanya gue fokusnya ke TV Iya bener Jadi kan dari samping tuh ngeliatnya Bener Biar gak kegocek ya Jadi Jadi itu cerita dulu temen-temen semuanya Jadi cerita dulu emang kita 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 mengakui bahwa hidup kita dulu kelam lah ya Es Oh Bukan kelam banget Parah banget ya Parah sih Semua hal lu udah lakuin berarti ya Iya enggak lah kalo misalnya kayak putau enggak Enggak Iya kalo putau Enggak mungkin lu solo karir ya kan Iya Pakin SMP Gini Ngit Parah banget gini Gak mungkin Temen-temen gue di periuk banyaknya kayak gitu Kalo temen-temen gue Tapi kan lu kan enggak beda ya kan Dia mah enggak Dia orang baik dia sumpah Dilebihin gue Gue baru kali itu tuh kurir tuh dilebihin Karena kalo di Bahasa kita walaupun dilebihin ceban tuh udah gede banget kan Iya gede banget Pada jaman itu saya Sumpah Gitu loh emang Pada saat era-era itu 10 ribu itu besar banget Gede banget dulu Gede banget Gede banget Nih gue sekian Oke ini buat lu nih Lebihin Udah seneng orang ceban Apresiasi Iya ibaratnya dapet rokok berapa batang gitu kan Udah seneng mereka Udah seneng banget Udah seneng banget Padahal lu dapet keuntungan dua kan Dari orang itu dapet Dari gue dapet emang Orang gue dulu ngetrick sendiri Mending kalo lu ngetrick enak Kalo gue betrick Kalo disuruh gue betrick Lu betrick Gue betrick dulu setengah nah Kasih lah tuh Gue puasin dulu punya gue Baru gue kasih Berapa nih Makanya orang beli sama gue Gada yang komplen Gada yang komplen ya Ya sekarang dia mau komplen gimana? Iya bener Nyari barang susah loh Bener Nyari emas Nyari emas gitu Iya Nyari emas Oke Emang gini kalo udah satu frekuensi tuh Udah gitu bahas apa aja udah masuk aja Waktu itu lu kuda poni apa kuda biasa aja? Gak kalo dulu masih kuda biasa Iya Tiga bulan dari situ abis badan gue Abis Rambut makin panjang ternyata Bener Kuda poni jadinya Kuda poni jatuhnya Zeng gitu kan Gue ngeri dibeli pra bawa apa sih itu? Makan kuda poni kan? Dia kan emang koleksi itu Sel Kuda poni ya bang Gitu yang gue takutin Untungnya gak ketemu Cuma waktu itu poni lu kepanjangan Coba kalo lu ngerapin dikit ditawar lu Ya kan? Nih gue kalo cerita rambut Sel Iya Jadi pernah gue abis ngambil barang dari lu Iya Besoknya acara Besoknya acara nih Sel Besoknya acara TV nih acara TV Boleh sebutin gak sih TV nya? Boleh 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 Jadi acara inbox sama Dasyat kan emang pagi kan dulu kan? Pagi banget Jadi abis gue pake ada ibu ibu hamil Sel Tengah jalan Aku ngefans sama Andika Boleh gak lulus-lulus rambutnya? Apa? Perut? Rambut apa perut? Perutnya Jadi kan kalo Kamu lulus-lulus perut dia? Iya Jadi kalo orang hamil jaman dulu Kalo gatel itu Mau tumbuh rambut Iya Iya kan? Katanya Mudah-mudahan rambutnya kayak mas Andika gue Gue ketawa Sel Gue senyum Abis senyum gue balik Uh mudah-mudahan gak jenglot gue Gila? Iya 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 Gue yang gue takutin itu Bener bener Bukan gue gimana bu Bukan gitu ya Allah Mudah-mudahan jangan jenglot Jangan jenglot mudah-mudahan Gue ngeri kena sawan aja tuh anak Gue aja ngeliatin diri gue aja Gue gak mau nampakin Makanya gue tutupin rambut gitu loh Jadi dari Dari sekian gini Dari sekian misalnya penduduk Indonesianya ada 20 juta orang Iya es Baru satu orang itu ngomong gue itu bagus Gitu kan? Sepanjang karir gue Sepanjang karir gue Baru dia ngomong rambut gue bagus Sel Dan sampai saat ini ya Sampai saat ini gue kalo diundang di kota manggung ya Iya Dalam perjalanan tur tuh pasti diundang wali kota dong Iya bener Bener Jadi begitu diundang sah Mulai Namanya rumah dinas Rumah dinas Rumah dinas Apa aja disiapin Betul Luar tuh Se Maka auto focus tembak Aduh gue bilang baklah nih gue bilang Aduh Kalo klip yang lama ancur Bener Bener Iya Terus saya gak nge-fan Aduh Hancur gue Tapi tuh udah aman dong Ya Udah aman Waktu itu belum ada keringet-keringet cendol kan Ya Allah Gede-gede jagung gitu ya Bajing lu Blue es Blue es Blue es Mana es Mana es Aman es Ini cerita dulu ya Cerita dulu Cerita dulu Cerita sekarang deh saya lu tanya gue Cerita sekarang mah Gue yakin sekarang mah lu lebih baik maksudnya Lu sekarang udah terlihat lebih terarah ya kan Sekarang Tapi pertanyaan gue kenapa akhirnya lu memutuskan tidak memakai poni es Nah Tapi kan emang pada saat itu eranya emang lagi kayak gitu saya Iya Eranya emang Eranya emang rambut-rambutnya kayak gitu lah Semua orang yang rambutnya lurus pasti pernah ngalamin rambut kayak gitu Iya Imo-imo gak jelas itu kan Tapi trendsetter lu Nah itu Trendsetter lu Walaupun gue jadi jenglot mati gak Gak apa-apa Enggak lu gak jenglot Lu kan jenglot yang ngomong diri lu sendiri Bukan gue tuh pengen manjangin rambut gue sekaki pas itu Jadi kalo mati pas jadi jenglot gitu kan Sekaki? Iya Sekaki? Iya lu bayangin lu sekaki Buset kayak pengabde setan lu Cita-cita gue itu jadi pemain layar lebar Jadi hantunya Jadi hantunya Jangan kita lihat kita dulu dong Dan kita yang sekarang Betul OTW kaya OTW kaya Tapi itulah yang bisa dibilang ya kalo kata orang Orang baik di tempat lingkungan pesantren ya memang kudunya harus baik Karena memang lingkungannya baik Iya Tapi ketika orang bisa baik di lingkungan yang buruk Itu yang harus dipertanyakan Bagaimana caranya dia bisa baik Nah bagaimana caranya lu keluar dari lingkungan itu Es? Jadi ketika gue keluar dari lingkungan itu yang pertama sih lebih ke mikir anak ya Anak kan udah makin besar semua Iya 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 Makin hari makin tumbuh besar Terus Awalnya itu gue sebenernya Ini baru gue jelasin nih Di podcast-podcast mana aja belum gue jelasin nih Gue jelasin nih Ini nih Jangan-jangan Jangan-jangan Kan jelasin dulu Jangan-jangan Tapi gue ngerokok disitu Sampai sekarang Berarti gue ngerokok lagi udah hampir 2 tahun 3 tahun 2 tahun 3 tahun Oke oke Jadi kenapa gue bilang harus berhenti ngerokok Kalau orang berhenti narkoba Dia ngomong gue udah berhenti Itu depan kita aja di belakang kita kan gak tau Iya Tapi kalau orang berhenti ngerokok Akan mudah untuk berhenti narkobanya Kenapa? Orang yang berhenti ngerokok Rokok itu sehari-hari kita lihat Iya Dan sehari-hari kita gak bisa berhenti Karena rokok Pasti ngerokok Setiap detik setiap saat itu pasti ngerokok Kalau lo bisa berhenti ngerokok lo gampang berhenti narkoba Oh Karena narkoba iya dong Sugestinya adalah narkoba jarang dilihat Iya Rokok ini setiap hari dilihat Yang setiap hari lo lihat lo bisa berhentiin apa yang enggak? Apalagi yang enggak gitu Oke oke Jadi dari situ sama niat sih Balik lagi Kalau kita niatnya emang berhenti Ya berhenti Tapi kalau kita punya niatnya gak berhenti ya susah Kita Gue sering ada beberapa temen gue misalnya rame Nih ngomong udah lah berhenti keluarga, saudara gitu Gue akan ngomong depan mereka Gue akan ngomong bilang gue sudah berhenti Tapi dibalik mereka apakah gue berhenti? Iya betul Kan enggak? Itu namanya munafik gue Gitu loh Kenapa gue bisa ngomong lagi Dan lo sering lakuin itu berarti Iya Waktu ketika lo pengen hampir rehab Iya Sering lo boongin orang berarti Sering Bebas dari rehab nih Andika udah lagi berhenti Alhamdulillah Kalo ada rehab nih saya udah berhenti Alhamdulillah Kata kita kan Depan orang Iya Padahal untuk nenangin keluarga gue nih Sama orang-orang Ternyata dibalik itu gue belum berhenti Oh Belum bisa Itulah yang gue bilang gak bisa orang berubah untuk langsung 100% Itu gara-gara memang lo kesepian atau gimana sih? Bukan karena kesepian Orang ini kan ketika kita kerja terlalu banyak pekerjaan Iya Kadang-kadang kita emang butuh sedikit untuk relaksasi Ah Nah mungkin dengan cara itu Beda-beda kan Cara penyampaian orang itu beda-beda Iya Cara menyenangkan itu beda-beda Makanya gue bilang Kalo sekarang lo otw kaya Iya Amin Sebenernya Salah Orang kaya itu belum tentu seneng Sel Ah Tapi orang seneng Bisa kaya Iya iya Cocok cocok Dulu kaya Tapi gak seneng hati gue Ancik Nyari kesenengannya lewat itu Judul-judulnya ketangkep Dua-duanya tidak menyenangkan Senengnya hilang Kayaknya hilang Ah Iya Tapi sekarang gue Seneng orangnya gitu loh Iya Kalo kaya bonus menurut gue Santai aja gue Iya 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 Kalo dulu gue manggung Manggung gitu Pasti gue bawa Pasti itu ya Pasti gue bawa Karena gue pengen gimana caranya untuk seneng gitu loh Ijo putih tuh yang bawa Iya Macem-macem Kadang putih Kadang biru Oh iya 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 Pelangi pelangi Alangka idamu Merah kuning hijau Iya masuk ya Ini gue bawa Dua jenis tuh gue bawa Putih sama daun tuh pasti gue bawa Pasti ya Pasti gue bawa Karena itu yang salah satunya Buat gue menyenangkan pada saat di atas panggung gue Woy Kayaknya gak peduli gue Ganteng banget udah lu Iya iya lu pede banget berarti ya Ternyata ada jejak digital sekarang ini Begitu gue liat oh si Luman Si Luman Kerbau Luman Kerbau Di sana Iya kan Jadi kalo menurut gue Yaitu tadi Orang kaya belum tentu seneng Tapi orang seneng bisa kaya Kaya itu bonus Jadi lu kalo disuruh pilih seneng atau kaya Gue orang seneng Gak mau kaya Masalahnya kalo gue ngomong gue pengen kaya Gue udah pernah kaya pak Cuman gue karena kita gak bersyukur Dibuat miskin Jadi gak seneng kan Tapi kalo orang seneng Itu sama siapa aja seneng terus bro Bro Seneng terus dia Coba kalo kita jadi orang kaya Tiba-tiba dia kasih miskin stres Iya 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 Setelah itu kan Nah setruk Iya setruk Lu dilihat orang-orang kaya itu Bener Dikasih kesenengan terus sama Tuhan Nanti lu kasih setruknya Iya Kalo dia tidak mensyukuri itu Tentu Iya 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 Tapi emang gue Gue emang Lu panutan gue banget sih S Maksudnya Gue selalu inget ada kata-kata lu yang lu bilang Bahwa dokter gak pernah menjanjikan kesehatan Oh iya Jelas sih Jadi Pajak tuh lu bilang Dokter Tidak janji ke pasien Dengan cara minum obat Pasien itu langsung sembuh Dokter mana Ini minum obat ini langsung sembuh Gue belum pernah nemuin Iya Tiga kali sehari ya Mudah-mudahan cepet sembuh Cepet sembuh Nah kita belajar juga Bukan nentuin kita ini pinter Enggak Iya guru Guru gak pernah bilang Lu belajar lu Pinter Enggak Ijasa cuman menandakan Lu adalah pernah sekolah Dan perpendidikan Iya Tapi Tuhan Ini keren Janjinya lebih pasti Daripada janji manusia Karena janji Allah Lebih tepat Lebih indah daripada terbitnya matahari besok Dan ini yang gue respect Dari Seorang Andika Mahesa Daripada sekian banyak kata-kata Cuma ada jodoh yang respect Karena Karena jujur Iya dong Kita kan butuh pilihan Dari semua kata-kata Lu yang banyak itu Itu yang paling gue respect Karena Kebanyakan orang-orang yang Mengutip kata-kata agama Ya ada banyak lah artis-artis Yang tiba-tiba hijrah dan lain sebagainya Kayak Kayak menurut gue aneh gitu Kayak lu baru nyemplung Tapi lu bisa Ngajarin orang berenang Iya Allah Karena buaya gue Iya Kalau lu gak memilih itu ya Lu gak memilih untuk hijrah ya Lu tetap jadi diri lu aja Iya Karena kan gue Berpikirnya gini Lu apa sih pencitraan Biar orang disenangin gitu Gue kalau gue gak Begitu lu tanya Lu sensasi terus Sensasinya apa Nah Lu kok settingan Itu mau bukan sensasi Gue nyari uang kok Iya bener Kalau lu pola pikir lu mandang Itu sensasi silahkan Lu nikah terus itu sensasi Menurut lu itu sensasi silahkan Tapi menurut gue Gue dapet uang dari situ Gue nyari uang intinya Gue dari kampung es Iya es Gue ke kota Cuman mau duduk-duduk Tidur-tidur pengangguran Makan batu Anak gue Iya ngapain Ngapain orang tua gue susah Anak gue makan batu yang ada Iya Tapi gue nyampe Mas Handika Ini ada duit sekian Bantu settingan dong Artis saya yang baru Gini 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 Nanti sekian bayarannya Gue liat dong Berapa budgetnya Gue liat sama manggung gue Oh gedean ini Milih mana lu Milih ini Iya gue gak mau napik Gue pilih ini dong Serah lu mau nyeting nikah Koprol-koprol Junker balik Yang penting gak ngerugin orang Tapi lu sempet baper gak Waktu settingan-settingan itu Tipis Awal-awal Gimana sel Ikan asin dikasih Iya Es Mehong Gue lewatin tuh Iya 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 Dadah Dadah Iya kata orang itu kan Boleh menyelam Sambil minum susu Betul Minum air dong Es Iya Nyalam minum air Kalau air murah Oh iya Es Dimana tempat banyak Iya 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 Tapi kalau susu kan harus disiapin Marcel lu mancingnya boleh ngegoreng Kemongkar semua kan lu hari ini Siwata Pernah begini Gue dari bahas itu Tanya jati gak pernah dia bahas-bahas begini Ya kan bang Makanya gue udah nunggu banget Gue nunggu dia dari jam 7 Sampai jam 7 lagi nih Enggak dong Oh gak ya Jam 9 Keren Gue nunggu lubat Gue tadi dari syuting dari jam 3 sore Jadi kan udah 3 episode Ini episode terakhir Sekolah ya Iya Kalau sore kan sekolah lu biasanya Bener Syuting ya kan Syuting capek Aduh curamban Gue kesyukur sama Tuhan tuh hari ini adalah Terima kasih Gue dibalikin lagi ke kangen band Ngabung lagi Akhirnya gue turah lagi Jadi ketika gue turah lagi Sel Gue nunggu dong Duit 30 hari ke depan Udah ada Udah ada duitnya Udah ada duitnya Gue diajak dong Es Oh tenang Bener ya Nanti lu MC nya Cop Tolong cop ya Kike Aulia tolong Satu paket di Marcel sebagai MC ya Karena sinkronis Sama acara Pestapora Nggak akan berjalan tuh Kalau nggak ada Marcel Jel Waduh Kan ada Ucup dong Kan ada Ucup Pestapora Pestapora Gue udah didundang juga Nah cocok Oh yang di Bali ya Iya Yang di Bali Joyland Keren lah Tapi akhirnya kenapa Akhirnya Gabung lagi nih kangen band Nggak tau sih Ini apa Apa karena udah miskin semua Kok lu jujur sih Jadi pas waktu udah miskin kayak Udah lah gak usah ego-ego lah Udah lah Masalah-masalah dulu Udah lah Lupain aja lah Daripada kata Udah lah Masa si Andi kamu lagi settingan Gue udah main gitar udah ngulik-ngulik nih Karena lu pernah gak Dengar beberapa lirik Dari Sang Legend Gimana gimana Raja Dangdut nih Apa katanya Yang kaya makin kaya Yang miskin makin miskin Nah itu Judi itu mah Iya lah Judi itu es Ternyata di alam nyata juga ada Ternyata Ada ya Akhirnya semua lengkap gabung Akhirnya gabung Gara-gara Si Ucup ngundang acara Di tahun 2000 Sinkronize Iya Yang sama Om Leo kan Gue pikir ini sinkronize acara apa Enggak ini emang karaoke Oh pikir gue Itu acara karaoke di dalam room Oh dalam room Iya karaoke Apa di pista Iya Apa di Yang ada mba-mba Kalau misalkan bawa mic Begini kan Lewatin gitu dulu kan Udah mikir itu gue Ada LC nya Tapi enggak kan Bukan Sinkronize beda Nah begitu gue dateng kesana Ternyata ada Dodi Gue kan Emang berteman sih Sama Dodi Dari BBM sampai Whatsapp itu Berteman Tapi enggak pernah chat Iya Jadi sama-sama ngeliat status Sama Uh dia kesibuknya ini Uh ini gitu Iya Saling kepo-kepo aja Akhirnya Di acara sinkronize itu Gue kaget Dihadirin Ucup Sama-sama dapet surprise lah Dodi dihadirin Gue dihadirin Ketemu sama-sama ngeliat badan tuh Uh sama-sama gemuk nih Berarti udah sehat nih Gue juga mikir gitu Iya Dodi udah gede juga badannya Berarti udah sehat juga Akhirnya Kumpul disitu Dengan dua orang Acaranya Om Leo itu Ngeliat penonton segitu banyak Bingung Dodi Uh Kan lu boongin gue Udah lama gak ketemu Lu boongin gue lagi Apa? Gue bilang Katanya acaranya karokean Makanya gue pake celana kayak gini aja Mba baju apa adanya Kata dia Oh berarti dia gak tau sama sekali Gak tau Gak bawa gitar Gak bawa apa-apa Gak bawa gitar gak bawa apa Gak bawa apa-apa Lah waktu itu gitar-gitar siapa? Gitarnya Doci Eh punyanya Doci Doci minjemin gak Punya Doci apa punya Doci PWG Iya Punya Icot apa punya si Apoi ya Jadi ada dua pilihan itu dipinjemin itu Oh bukan Faang waktu itu Oh bukan Faang waktu itu Yang lebih gawat lagi Faang Mik dong Oh Mik ya Mik lu minjem punya Faang Gak Mik udah disiapin Udah disiapin Gue berpikirnya Wah ini gila sih gue bilang kan Gue liat om Iwan Emang gomong Sana panggung sana Kang Arman Iya Wih panutan semua nih Lu malem-malem Es Gue bingung Es Closingan lu Udah masa muka sedih gue Es Ini antara dua Kalau gak ditimpukin dibagalin gue Ya kan Kau ulang lagi kayak dulu Lagi manggung ditimpukin Cik anjing gue bilang Acaranya kayak gini Gue ngelirik kanan kiri Uh penonton penung amat Gila rame amat nih Jutaan orang kesini Ngapain gue bilang Yang gue bikin takut tuh Diorang minum OT pak Mabok semua Iya 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 Sebagian penonton Gimana gue gak kecar-kecar Wah kalau gak tipuk batu Bocor-bocor Iya 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 ada ada Itu aja Dia kan dijualin disitu Makanya si Dodi ngomong Lu ngomong bilang karoke Wah ngocor-ngocor dia Gak tanya kayak gini 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 ngocor sendiri Diorang di nyerocor kan Gini kan gue mau ke jaket Ini dia mau ke sendal pak Gue juga mau ke sendal pak Jadi gue di dalam hotel tuh Santai aja gue tidur Namanya karoke boleh juga Ini pikir gue kan Ucuk ini kan Emang ada orang karoke Disediain hotel dulu Bukan Pikir gue kan Ini nyanyi depan bos-bos Pikir gue kan gitu kan Depan bos-bos lu pake sendal ya tetap ya Iya santai lah Konsepnya malam lampu mati kan Gak liatkan kita pake sendal Apa sepatu kan Toto tangan ngegerayang nih Iya 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 Ternyata nyacor aja kayak gitu Mau gak mau hari itu Minjem sepatu siapa aja Mau gak mau hari itu Minjem gitar siapa aja Mau gak mau Malem itu harus turun Gila Buh gila Proposional banget Lu bayangin aja Gue cuman pake baju Bajunya gak ada Dipinjemin baju Kalo gak salah Baju barang suara Baju itu Dipinjemin Dikasih ucup Kalo gue Gue gak pake baju Tadinya Mau joget tari perut aja Belly dance Belly dance Tapi akhirnya hari itu Kangen band comeback Dan semuanya Sangat-sangat terbahagia Ikut nyanyi Gue udah deg-degan dong Karena gue berpikir Itu bukan porsi gue disitu Iya Gue bilang Waduh ini bukan porsi gue Ini rock Ini woy macem-macem lah Iya iya Ada Icot Ada Kang Arman Iya Ada Om Iwan Udah mati gue Ini Ya ini bukan segmen gue Gitu sel Iya 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 Lu insecure waktu itu Buh jelas Mana gak ada Bener-bener insecure banget gue Itu lu banget kan Waduh Ngedon gue Gak ngesut lagi kan Maksud gue penonton minum Bagilah dikit lah Minum Iya walaupun gue udah gak pake lagi Minum lah dikit ya kan Wih tapi emang Tuhan berkendak lain Sel Tuhan berkendak lain Gue nekat ya Tuhan Gue lancarkan segala urusan hari ini Apapun yang terjadi Yang penting gue selamat Begitu gue naik panggung Ting-tung-ting Wah Gue agak tenang gue bilang Mantep nih gue bilang Lah lu Lu kayak udah Udah mantep Iya disitu gue Disitu Real man Ini real man nih Ini baru real man Makanya gue berpikir Ah berarti selama ini Orang-orang yang gak suka sama Kangen Ben tuh Orang munafik Ya kan dulu kan orang-orang kaya tuh Menurut gue ya Orang-orang kaya tuh gak suka alay Bener Gak mau dia gini-gini Bukan mereka gak suka alay Mereka gak suka terlihat alay Iya Padahal mah di rumahnya juga Ting-ting-ting Ting-ting-ting Pasti Karena beda Sel Dengan era sekarang yang gue liat Orang udah tiktok-tiktokan Berarti kan semua udah Udah bisa luas gitu loh Betul Udah bisa nerima itu Kalau dulu kan emang orang Apaan sih Apaan sih Padahal mah Merti gue orang miskin aja Betingkah lu Sabar 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 Apalah gitu lah namanya Dulu ada lah Di periuk ada gue dulu Iya Pakai Gitu lah Gitu lah Wepek ya Walkman Walkman ya Iya walkman Dulu kan gue pake Jangan mau pulang lah Eh cabar dulu lah Dulu kan gue pake walkman Sekarang gue real man Yogi Nah Sekarang nih pertanyaan gue Kabarnya Lo akan menjadi Brand ambasador baru Dari MS Glow 4 Amin 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 Karena real man sesungguhnya adalah Dia yang berani mengakui Masa lalunya Dan ber Buat sedemikian rupa Sekerja keras mungkin Untuk menjadi orang yang lebih baru 180 derajat Amin Amin Dan lu udah ngelakuin itu ya sih Ya Gue sih gini Gue tuh ngelakuin Sekarang nih Apa yang harus gue lakuin Yang jelas Gue gak mau jatuh Kelobang yang sama Makanya gue harus tunjukin Kayak Sorry nih Kayak Gue kan gak sekolah berhenti Iya Maksudnya gue sekolah Gue berhenti Lu tamat dimana Di Lampung Oh di Lampung Gak tamat SMP Iya Gak tamat Dan gue Anak gue ketika SMP Ini bentar lagi anak gue SMA Gue ditanya Papa Sekolah Papa sekolah Suatu ketika dia nanya Emang papa sekolah dulu lulusan apa Gue diem Aduh Aduh gue bilang Kacau berarti anak ini Semakin sekolah makin pinter Akhirnya gue ngelulusin sekolah paket Gue munafik sama orang Gue pernah pake Enggak Mas Andika pake Enggak lah gitu Untuk mempublish diri gue itu Gue gak Gue akan ceritakan masa lalu gue Sampai masa sekarang gue Karena itu menurut gue Orang-orang hebat bisa ngakuin itu Karena Sebagian orang banyaknya munafik Betul Jadi gue gak mau Gak malu gue ngakuin itu Setuju gue Setuju gue Kayak kita ngomongin narkoba tadi Gue bahas bener Bener Sampai tuntas Karena apa Ini akan menjadi tugas Di sekolah maupun BNN Maupun kepolisian Kenapa Narkoba ini bukan hal yang mudah Untuk diatasi Jadi semua harus bekerja sama Iya Harus berarti nih Contohnya Gue lebih setuju Di dalam sekolahan Sudah diterapkan pelajaran Dilarang anti narkoba Kalau sekarang kan kita cuman ngomong Jangan pake narkoba Narkoba itu bahaya Iya Kalau ngomong dong Itu gak masuk menurut gue Dia harus dimasukkan Di dunia pendidikan Betul Maka begitu ada pelajaran narkoba Mereka akan takut Akan bahayanya narkoba Betul Karena contohnya Kita ini Sel Betul Kalau lu gak lah Lu kan cuman dikasih-kasih gitu doang Iya Disuruh dikasih duit Gitu dilebih Kalau Mas Sel gak Mungkin minum dia Minum saya Tapi gue Gue pernah ngerasain itu Orang yang baru Sel Ngomong Belum pernah pake nih Buat seru-sedaraku Dimanapun kalian berada Jauhi narkoba Karena narkoba itu tidak baik Gampang Karena dia gak ngalamin Gak ngalamin Lu bisa ngomong gitu Gimana sih Gue bingung ya Kadang-kadang orang ngomong kayak gitu Gampang Berarti narkoba Iya iya Lu gak pake Lu gak pake Lu gak tau enaknya Itu gue bilang Iya dong Enggak Karena memang jujur Jujur Gua pernah nanya Amo bang Nih Gua pernah nanya Amo bang Samy Simorangkir Bang Samy Simorangkir bilang Oh Samy Iya Oke Narkoba dia bilang Enak Enaknya tuh Kakinya di bumi Palanya di langit Iya Cuma Cuma yang gak enaknya adalah Tuh Biasanya nih Kawan gue Kawan gue pernah dipukulin Napasnya panjang banget Dipukul pake sikut Ngetrik sendiri Lu kan kembangnya dikit pak Barang udah tinggal dikit tuh Iya 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 Aduh Macau mape pak Ini cerita dulu pak Iya Buat bapak-bapak Ibu-ibu Jangan ambil yang Negatifnya Tapi yang positif ya Yang sekarang Maksudnya Kita itu Membangun bapak-bapak Dan ibu-ibu Betul Agar anak-anaknya Tidak Terjadi seperti apa yang kita alami Benar Benar setuju Karena Para pemakaian narkobis Temen-temen gue Ketika mereka semakin diteken Mereka kan semakin gila Makin gila Semakin gila Semakin parah Semakin parah Makanya Ya benar-benar itu Bukan pencegahan yang Wuh Tapi lebih ke Yaudah kita rangkul Iya Makanya gue bilang Kalau itu sudah diterapkan Dalam pelajaran Iya Dari SD Terus SMP SMA Mereka akan ngerti tuh Bahaya dampak narkoba kan Karena orang narkoba itu Menurut gue Dua Kalau gak mati Hidup Tapi gak nor Zatunya kayak gue Hage Enggak Lo gak ideal Ada yang diajak ngobrol Baru Iya Iya Ngeblank Lo ngomong Wey Ngobrol ngobrol apa nih Ngeheng nih Gue bilang Kayak orang ngeblank kan Iya Gue bilang Pedaw 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 Jangan dicoba Jangan dicoba Jangan dicoba Itu bukan buat coba-coba Betul Bagi yang sudah mencoba Tolong dihentikan Karena kasihan Nanti anda ketangkep juga Benar Ya Sepinter-pinternya anda Anda ketangkep Ketangkep Cuma contohnya saya Berulang kali Kamu berapa kali Dua Dua kali Satu lagi dong Biar hat-trick Tapi Tapi ini Bisa dibilang adalah Suatu comeback lo Berangkat ya Comeback lo dari Ini lo dulu banget ya Begini nih Ditutup banget ya Matahari gak keliatan nih Kalau begini Gue takut matahari Gue pulang ya Belum 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 Masih disini Gue pulang tapi Mulai catin bareng-bareng Gak jadi pulang Gak jadi pulang Jangan dong Kangen band Udah kembali lagi Comeback lagi Andika Mahesa Akan menjadi brand Ambasador Dari MS Glove 4 Men Amin 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 Ini beneran gak sih Gak tau nih Gue bingung Lo nyeneng-nyenengin gue aja Lo udah dapet kabar Belum TPS Duk-duk Katanya udah ada yang Whatsapp katanya Ya Allah Apa Pusir Andika Dan lama-lama disitu Bukan Bukan Tenang Tenang Nih kata mas bilang Halo Marcel adekku Kata dia Iya lah Iya abangku Jawab dong Iya abangku Sel Iya bang Iya Tolong bilangin ke si Andika Hari ini Dia resmi menjadi BAMS Glove 4 Men Resmi menjadi BAMS Glove 4 Men Berarti gue nih percaya baru Gila lu Eh katanya tugasmu sekarang Bimbing si Andika ya Tenang mas Gilang Mana belum di pel Apa Kantor Bukan Bukan di pel Bukan di pel itunya Yang kita pel adalah sekarang Muka dari orang-orang Nah Muka gue yang jelas Muka kita Nah Sahabat-sahabat Sobat-sobat Miss Queen Sobat-sobat yang sangat-sangat Insecure mungkin Dengan keadaan muka yang sama Seperti kita Padahal kita ganteng loh Iya Makanya liatnya coba dari pipet deh Ya Kalau mau liat Kalau dia mau liat nyata nanti Nanti Kan baru mau prospek nih Betul Besok kita perawatan ya Betul Lu perawatan kemarin udah ya Udah dong Eh kita bareng dong es Di Depok ya Cocok Enggak gue di Bandung Oh di Bandung Jakarta gak nerima Gak nerima doang Namputin muka gue kan Mulai sekarang lu nerima Kan ada gue Cocok Orang dalem Orang dalem Kita akan Perawatan bareng es Oke Tenang aja Gas Jadi udah ada Satu nambah spesies lagi ya Jadi ada gue Babe Lu Es Iya lu harus akuin gitu lah Es Iya dong Sekarang gini Sekarang gini Kenyataannya teman-teman semuanya yang ada di rumah Tidak semua anak bayi terlahir glowing Nah Tidak semua Karena mereka lahirnya langsung keluar dari AC Jadi senyum Betul Iya Rayanza Rayanza Pada nunggu dong kejaman Pas pampre semuanya Oh Jagain semua pak Polisi-polisi Iya Lu mau pukul tuh bocah Gak mungkin Gak mungkin Coba kalau kita man Gose Aduh lama amat Keluarnya bisa dilepah Emang gue lepah Iya kata dia Tahan mak kita Jadi begitu lahir Bagus bayarnya itu Pol Kadang-kadang kredit juga Ada Ada yang kayak gitu Kadang nyari dukun Beranak Ada Kan lahirnya dimuntahin Menurut gue tuh Karena dari orang sekarang yang putih Bersih glowing Iya iyalah Makannya juga mereka teratur Bener Kalau zaman sekarang kan ada yang orang Bikin putih misalnya minum air duga Bener Terus minum apalah yang bikin putih Selama dalam kehamilan Mak kita orang susah Sulit Asal-asal makan tuh Parah kita mah Kacau asal-asal makan Itu gak keracunan Hidup Hidup masih mending Iya kan Orang gue dulu Sumpah banget itu Yang lain dikasih susu Gue dikasih air beras Dikasih gula doang Oh sama Ya Allah Sama bener Mas Sel Air tajin namanya Air tajin Ini otak gue makanya Cerdas Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Kita harus terus berkarya terus Iya Bener Andika Mahesa Siap Kita udah berbicara panjang banget Iya Dan lu sekarang adalah junior gue Oke Oke senior Di brand apa-apa Oke Kalau di kepolisian gak asuh Oke gak asuh Iya Siap deh asuh Iya Kalau di TNI oke mentor Oke mentor Lu si Sun manggil Iya Aku Sun gitu Sun Sun apa Si Sun tuh adek Oke Sun Oke mentor Iya sih Aduh Gue sama dia tuh udah Udah parah banget Gue udah parah banget Eh lu bikin acara berdua Gitu lu Iya cakep tuh Es Kita hostnya Panggil bintang tamunya ya Iya Cowok satu cewek Bagian cewek gue Sel Masa gue pedang lawan pedang lagi Berhubung sama Alem gue Belum-belum mes Terakhir Terakhir Menurut seorang Andika Mahesa Iya Real man itu apa Real man itu Menurut gue ya Iya Ini kan beda-beda ya Tanggapan orang Mungkin pemikiran orang itu beda Karena pinter Mungkin gue Cara jawabnya Karena orang bodoh Menurut gue orang bodoh Real man itu Bener-bener laki-laki Yang mampu Berjuang untuk keluarganya Dan mampu Bangkit Ketika Kanan-kiri Orang sirik Orang dengki Benci Dihina Diujat Karena kesuksesan seorang Untuk jadi real man Menurut gue Perlu air mata Perjuangan Kerja keras Capek Sakit Banting tulang Itu real man Andika Mahesa Keren banget gini Udah satu jam Kita ngobrol Dan tanpa obrolan Triswaka Gokil 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 Kita bahas Yang udah dibahas orang Kita bahas yang baru Kita bahas yang baru bro Ini narasumber Narasumber tentang Bahayanya narkoba Dan orang-orang di luar sana Yang patah semangat Betul sekali Antara pemakai dan juga kurirnya Cuma lebih mali nih kontennya Lebih mali nih kontennya Jangan di edit Jangan di edit Ini cerita kehidupan Ini satu-satunya nih podcast Yang lainnya semua Apa Triswaka Triswaka Tepas barusan ini Triswaka aja disingkat apa TS kak Tersangka Iya S Ini ada terakhirnya S James jawab cepat Lord cepat banget Jawabnya jangan mikir S Jawaban yang pertama Rambut panjang atau pendek Pendek Keren banget Lampung atau Jakarta Lampung Ngomongin orang di depan Atau ngomongin di belakang Ngomongin di depan dong Keren Kaki pak Keren respect Musik atau politik Dua-duanya gak boleh Hah Dua-duanya gak boleh Berarti musik Udah musik Mantap Pertanyaan terakhir Mau nyanyi solo Atau vokalis band Vokalis band dong Respect Ini adalah Andika Maisa Seorang real man Yang bener-bener real man Tidak pernah melupakan Dari mana dia berasal Vokalis band Adalah pilihannya Ketika dia ada Uang lebih banyak Di penyanyi solo Iya Betul sekali Andika Maisa Love you love you love you Nih S nih gue ada bingkisan buat lu Oke thank you Dari MSQ 4man S Gokip Uh nangis Nangis Cobalah kau mengerti Oke Mas Andika Gak apa-apa Mas Andika kita ketemu nanti Di RSKO ya Oke teman-teman semuanya MSGlobe4man It's for real man Uang Uang